Oke cuy kita lanjut ke game kelima antara Onyx ngelawan IP Brand match point guys ya harusnya dari draftnya Onyx sih ini bisa menang guys ya harusnya kita tidak bisa meremehkan draftnya IP Brand juga guys ya game ini menuju game yang ke-6 reset 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 dan tentunya ini bukan one mission one glory doang ini misi juga untuk on the way ke game yang ke-7 yes bahkan di sana Ogwen sekalipun mau coba invasi early Kyrie punya jawabannya memang dari tadi jawaban terhadap Ogwen di early game dan lihat let's go hampir saja first blood tapi cewe kali ini kirain aku akan ada first blood yang akan coba diambil oleh cewek Oke tapi akan bermain lebih disiplin sepertinya dari pemain-main Onyx tidak akan terlalu mengejar terlalu jauh dari segi emblem Profesor KB oh ada satu bargain Hunter yang menarik tentunya untuk view agar nanti mungkin dia pendapatan itemnya jauh lebih cepat daripada Suns apalagi kalau kita bandingkan di sana The Wilderness Blessing yang menjadi salah satu jawaban kenapa rotasi dari teman-teman Onyx sekarang lebih cepat daripada IP Brand dan gerakan yang lebih galak ini hanya saja tidak diimbangkan dengan rotasi cepat sekarang Kairi harus mencari celah tersebut sebelum nanti satu empat puluh dia harus mendapatkan level keempatnya yes tapi di depan sana cewek benar-benar ngebuat posisi dari seorang Super Marco cukup terperangkap dengan sulit sedangkan Kaltese benar sedikit dihambat oleh kiboy tapi nggak bisa terlalu lama itu sekali dan pergerakan dari Kairi memang saat ini masih agak sedikit tertinggal tentunya dengan level 4 ya tapi dari sisi Kaltese memang sudah mengamani level 4 terlebih dahulu turtle pertama yang mungkin akan sedikit sulit untuk dikontes oleh pemain-main dari Onyx mengingat juga sebenarnya bukan adanya rotasi kialtese yang dapat berbeda kialtese yang dapat berbeda bisa dibilang kurang cukup adil tapi kiboy kali ini butuh penyelamatan karena lihat semua pemain dari tim api brain baru juga harus orang kiboy di all-in dan bakat kali ini kiboy terperangkap dan menjadi first blout di tangan api brain dan semenjak dari game pertama api brain mereka selalu ngebawain empat pemain secara langsung untuk bisa dapetin objektifnya lebih pasti gitu ya kayak mereka juga nggak ragu untuk makan depannya mereka nggak ragu untuk makan kiboy terutama sebagai romer dan itu yang membuat mungkin inisiasi dari onyx tidak berjalan dengan maksimal walaupun kairi sekarang unggul dari segi bagaimana dia mendapatkan dua bangun aja tapi menurutku ada yang lebih penting yaitu Boy agar ceweknya sampai astaga Boy ketika lagi wajib dikeluarkan menuju karena sosok seorang kiboy bakal coba dimakan wajib dikembang ke lili ya wakil ini masuk ke dalam turet wajib ini dari tadi arotnya ucap izi lu dapatkan kiboy dan sang sekali untuk bertukar tadi arotnya ngomong-ngomong sih guys yang ngobain gigi sekarang peti izi ya aku memang agak sedikit sulit ya tapi tes untuk dihubungi Oh double knockout strike yang mungkin aku kira-kira penyakit tapi namanya menggurungan niat karena adanya oh gue tak ingin dengan keadaan match point onyx ini bermain lebih berhati-hati dan tidak mau mengambil resiko seperti early game dari tiga game yang sebelumnya Oke tapi dan pokoknya permainannya bener-bener jauh lebih slow dan di top lane tentu ini yang harus kita perhatikan juga gold laner yang akan nge-carry gamenya Oke Astral Riko menerik arah kue melihat perbedaan dari kedua belakang jauh bagus perbedaannya di mana memang ada sembilan kali dimainkan oleh video cukup tinggi dibandingkan dengan tapi tidak terlalu berbeda jauh tapi hit kone juga tinggi banget sih oke nya sembilan tadi tapi kalau kita lihat dari antikwiras pemilihan yang menuju ke arah kairi ini akan menahan lain depannya juga pertama mungkin untuk Ogwen dan bahkan untuk FlapTZ oke tapi ingat kali ini Onyx butuh keajaiban dan keajaiban kapanpun bisa terjadi aduh retribution akan coba terjadi di harapan lain tapi ketika ada FlapTZ yang datang mereka masih membutuhkan boost Astral Riko Minion Fury nah nah aduh kalpiz yang dapet bro butuh skarpat kairu agak ada yang nyelamat ini diambil oleh Onyx bahwa ini ini bahaya guys bahaya guys sumpah kairi dari tadi diganggu mulu guys ya nggak bingung juga ya diambil lagi baru jadi antik kiras cuy dengan orange buff juga tempo yang masih dipegang sama ap brand hanya saja lagi dan lagi di goplane tidak banyak event tidak banyak kejadian yang sedikit beresiko Onyx benar-benar bermain dengan save mereka nggak mau ambil resiko di game match point dari ap brand butuh aduh ketok dis kali ini dimana buts mencoba untuk melakukan sesingin buts 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 terlalu lama udah nggak ada lagi bisa dilakukan oleh buts selain dia mempunyai tanda pasan dan super marco jadi sebuah jawaban fokus dengan satu buah point kill aja dari super marco itu udah cukup baik karena dia bisa mendapatkan satu kurut oke dan sekarang menyenyak semuanya semua dipus secara bersamaan oleh ap brand melihat satu pemain yang memang sempat di pick of the area bawah ini Teviter selalu timpang dari sisi Onyx ya 4 lawan 5 4 lawan 3 mengerak kuantitas lagi dan lagi ini masalah utamanya juga ketika resource skill yang memang harus memanfaatkan satu moment itu kalau membawakan minotor juga kalau bagi counter dari cloud oke Langsung detail ke pemain-pemain Onyx ini mereka udah mulai kecil satu persatu kontes lagi cuy Aduh ini bisa mengembalikan keadaan apalagi ada mereka cukup cepat datang dari pemain-pemain enggak dapet ya berbicara permainan sobek yang cepat dan ya untuk sekarang karena lebih digunakan oleh Kyle tizi sepertinya lebih memilih ini sudah membeli tertolong kali wajib dapet bro kalau gak dapet juga bahaya ya sumpah tapi IP brand udah membaca banget di segala dari Sans ya dari tadi Astro yang kena cuma beberapa guys dari yang lain bisa di itu loh bisa digocek mulu 27 kali ini dengan tertau yang tadi sempat bahkan dipegang oleh Onyx B ini bisa jadi satu momen kecil yang terseretan membuka celah juga nusres juga cewe tetap dapat guys farmingnya yaitu bisa poin penting yang pertamanya atau poin yang keduanya ini juga bisa membukakan celah untuk Super Marco Farming karena kebetulan kalau kita lihat dari komedi gue sekarang Super Marco butas oke putut ah tunggu guys itu skillnya udah pasti gak ready ya guys ya mencoba ditukar dengan adanya bottomland mereka tapi epi brand ternyata gagal untuk melakukan sebuah pertukaran dan unik masih dalam tempo yang dipegang oleh epi brand nah dan kalau dia bener-bener gak ngasih nafas sama sekali siapapun yang dihadapi di depannya itu itu bener-bener kayak kalau bisa dipok sampai bener-bener low bener-bener dipok deh iya wah Super Marco cepat banget loh dia karena kebetulan Rory juga membawakan lagi-lagi hero momentum dan Super Marco dia farming all the way di goal plane dia bener-bener menjalankan tugasnya sebagai split pusher secara tidak langsung epi brand memiliki satu winning condition tambahan dan cewe masih belum bisa mendobrak bagaimana lini pertahanan di outer to red bottom lane dari epi brand apakah memang mid to the late game ini bakal jadi kunci untuk unik lagi dan lagi ya nggak apa-apa dia nggak bisa early tapi satu hal yang aku inginkan jangan juga sampai epi brand punya jawaban untuk makan cewek diri iya itu itu dia karena setidaknya aman ya karena setidaknya kalau misalkan ceweknya sampai dengan hal ini akan menimbulkan poin yang positif bagi teman-teman dari onyx ketika nantinya cewek bener-bener berada dalam power spike tertingginya super Marco udah berhasil menyesal ini menurut gua sih presennya terlalu tinggi guys buat onyx karena semua orang ya hampir satu dunia cuy berharap untuk oleh bisa menang yang pertama tentunya gara-gara mereka mulus banget cuy perjalanan perjalanannya lab nice akhirnya akhirnya guys kasih sikat mati ucapkan ada yang wajahnya nah mempertahankan semua terlalu jangan sampai mati sih tapi kalau disini nah Ogun mati Ogun tipis but-but kasih pambut nah kairo dapet ayo bisa-bisa-bisa-bisa-bisa tabak gaming bro nice gokil guys gokil guys gokil guys cewek-cewek nekam banget anjay wah gokil cap bang pohon bisa dihindari dan lort Aredd kubu dari onyx momentum bisa tercipta enam point di bayar lunas gokil dan ingat onyx juga walau pil kondisi yang udah bisa dibalikin keadaannya sekarang harus reset physical Gak boleh juga terlalu terburu-buru ingat ini kita harus berada dalam kondisi yang tenang kepala dingin untuk bisa membalikkan keadaan lagi-lagi jangan lupakan ada Lilia dari Vue dan ini bisa menjadi jawaban untuk light game dari Onyx dengan Lord sekalipun Super Marco masih dalam keadaan yang stabil tapi perlu dicari jawabannya juga dan Engage tidak ingin dilepaskan oleh Onyx sekarang CW sudah hampir mencapai power spike tertinggi CW di power spike tertinggi tapi lihat kiboy Minion Furi untuk apa-apa Kyrie dapat sih Bagus Kyrie 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 terdeckdown Kyrie terdeckdown Kyrie terdeckdown Hoho Ketika dia melihat ada Boots yang datang tiba-tiba dan Vue Ini terkejut dengan Novo Lify walaupun ada Black shoes dia gak mau terperangkap lagi kayak tadi Oke dan Onyx sepertinya akan lebih berfokus untuk mengamankan Turret di area mid terlebih dahulu sembari Memang Boots menjalankan liling jauh di area bawah Oke Udah mulai tenang Ingat Ini udah mulai dapetin momentumnya Dan Epi Brand mereka dalam kondisi yang terperangkap Epi Brand kali ini mereka udah berada di bawah menitian ke-12 Profesor Cooldown Mati gak lo Oke 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 Seberapa aku pun untuk masuk ke dalam Melakukan dive in Mengurungkan niat Karena harus berpikir dua kali Kalau dia salah step aja Dia gak bisa pulang Cukup dengan satu pemain yang berhasil ditumbangkan yaitu Flub TZ Kali ini Onyx akan menunggu Kali ini Onyx akan menunggu Momen latihan kedua Hampir 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 ya Perbedaan 2500 yang diamankan sama Epi Brand Sekarang udah perpital jauh banget Ya 3700 dipegang dari sisi Onyx Karena Onyx memaksimalkan Mistake yang diciptakan Epi Brand sendiri Dan sekarang Epi Brand mereka mulai terseok-seok Semua move yang mereka buat menjadi mistake Untuk diri mereka sendiri Dua kali Berada dalam keadaan yang harusnya tidak baik-baik saja Tapi ternyata pun Masukan solo kill yang dilakukan oleh Super Marco Oke Super Marco kali ini Dalam kondisi yang tidak full health bar Dan bahkan Dari sosok Sans Dia melakukan teror Agar Super Marco Gak bisa masuk lebih dalam Seluruh jungle nya diamankan Supaya Super Marco gak punya staking ketika masuk ke dalam team fight Iya itu dia Gak akan ada stak dari Out of Tivory Dan bahkan kali ini Astral Eko Udah dibuka sama Sans Semua di rezoning Nahan Walsh harus Waduh ini Oke oke terbang Nice Gokil Nice Let's go guys Oke oke bisa 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 Ini pencara untuk Epi Brand Bisa 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 waduh wah ini minumnya ini bisa diandalkan bersama dengan seorang cewek menyisakan supaya bisa guys supaya merupanya sepertinya berbuah manis ayo ayo bisa-bisa cepetin dikit-dikit dikit sebelum ada balik guys uh sakit banget oke 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 cewek 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 bentar-bentar belum-belum guys santai sabar dulu sabar dulu guys satu mereka fokus-fokus bro fokus-fokus bro fokus-fokus semua posisi dari keyboard dan mereka juga bisa jangan sampai ke pressure guys please konsil bro hati-hati jangan sampai ke back please why but the Terima kasih, Minion. Terima kasih, Minion. Terima kasih, Minion. kalau kita lihat kali ini immortality kayaknya akan menjadi jawaban yang cukup manis bagi lini depan dari Onyx Oke karena kalau misalkan kairi punya immortality kemungkinan besar Super Marco dengan blazing duetnya enggak bakal cukup dan cewek ini dia item penutupnya si Albert sehingga permainan front to back bisa dijalankan aku harap di tangan Onyx nanti kalau Lordnya di tangan Onyx kita tepuk tangan rame-rame kalau bisa sampai ke stream masuk ya Oke selamat datang Bapak Lord yang terhormat di M-series Wow bisa-bisa guys bisa guys zoning out coba terjadi oleh Keyboy Kltz menunjukkan batang hidungnya bersama dengan FlapTZ tapi ingat FlapTZ kasusnya sedikit perbeda dia tidak bisa bertandangan cukup lama seperti sebelum-sebelumnya karena kairi akan memotong seluruh reka yang mereka miliki ya please 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 oh oh giboy 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 minial fury cewek please please terbang cewek please haaah eh cewek cewek please please cewek please ah aduh supermark mati nice aduh gair mati itu itu pande skar dua skar sans woy winter anjir pionnya bagus banget oh oh my lord guys sans tiapi sans oke kiboy kiboy ongk 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 oh bisa 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 sih oke nah mati gak kau aduh hampir aja buts buts please buts wah wah anjir sumpah mereka udah harus fokus dengan lord yang mereka miliki lupakan para pobos terbih dahulu profesor iya dan kali ini immortality sudah ketemu jawabannya buts soalnya tidak ingin di pick off kembali dan dengan ice queen 1 full damage guys gak ada winter guys gak ada yang mati oke dapet sih dapet sih dapet lordnya guys itu dia oke tambah di smile partuk kembang ada temu tangannya wah gokil 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 guys tapi hati-hati sih guys ya lord ini bisa jadi menang bisa jadi malah di comeback in guys makanya harus hati-hati ya guys ya mungkin akan selesai dengan clickernya dan minus manfaatin lordnya guys dari keyboy ayo ada game ke-6 ya bahkan ke-7 bro terutama untuk sans dengan astral eco yang sesat lagi mungkin akan siap juga untuk dihempaskan oke dan kali ini rapid boots ya di giring oleh pasukan-pasukan dari oni menuju ke arah mid lane kali ini menuju ke arah base dari happy brand ingat ingat please ini 5 versus 5 bro hati-hati bro cwek 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 hati-hati cewek boots hampir aja sikat atuh kairi wah sulit-sulit-sulit sulit kairu aduh malah mati minion fury cewek aduh ya 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 balik-balik eh keyboy please please udah bilang guys ya baru kesan gue bilang guys lord ini bisa jadi menang bisa jadi malah dibalikin guys jadi hati-hati ya minion masih pasti aman selamat coba terbang winter immortal waduh cepet banget kairi santafersiasi berbeda di kairi tolongin woy woy mati lagi kesini kairi hilang untungnya Lord masih terlalu lama untungnya Lord masih terlalu lama eh kairul kenapa guys gak kayak biasanya guys dia guys ada apa dengan kairul guys ogon ogon wuhs tipis hati 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 cewek cewek oke lokel guys lokel guys tapi timing juga sih Lordnya muncul posisi tiga kali ini tentunya dari kubu onyx akan mencoba untuk screening di area Lord empat kairi kairi masih 8 detik guys berbalik guys ingat kairi akan kembali sesaat lagi tapi gua harus mati co oh oh my lord giboy please boy waduh 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 kairul 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 please Minion please please Minion aduh oh my lord anjir nah ini kaya guys Minion hampir menyelesaikan tugasnya Cimomo tapi final class dan blessing duet kali ini menghentikan segalanya aku mau marah aja boleh gak tapi ini tanda sebuah semesta udah mulai mendukung onyx untuk membalikkan keadaan lihat ya tapi terus terjadi Boots mau gak mau dia harus minion minion bawahnya tapi tidak bisa tidak bisa minionnya bro oke lah kairul please tidak boleh satu persatu tumbang lagi tenang masih ada novaria high ground defender ada novaria taratnya juga masih berlima guys tapi kali ini harus diperhatikan dari kubu onyx mereka tidak boleh tergeser dengan final slash yang dimiliki oleh Flap TZ ini komonya bakal sakit banget sih karena Boots selesai beli Atena guys Boots harus menemukan celahnya menuju ke arah belakang ada jangan-jangan kali ini yang akan menciptakan momentum adalah kiboy karena kiboy walaupun tidak memiliki flicker tapi kalau teman-teman dari ap brand yang masuk duluan ada kemungkinan mereka bisa memainkan counter setup oh yaya iya 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 di situ dulu memang jadi sebuah jawabannya tapi split easy final slashnya dia dapetin cewek mulu sih dia tadi dan cewek sedikit terlambat untuk dengan nether flower karena dia udah terlalu terlampau karena depan dan sekarang Boots itu dia jawabannya kalau dia bisa dapetin supermarket dia nggak punya polonya temet kelar waduh-waduh kelarin guys guys peace tahan guys tahan lor sakit banget lagi ya nah gak bisa gak bisa gak bisa buying time lagi bro untuk menarik itu semua belum tentu si anjir gue beli Atena kalau gue yang masuk dia akan rata akhirnya itu membuat ini itemnya 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 latihan tiba jangan sampai dibalikin ya udah bagus untuk tim Onyx riset aja dulu karena seperti yang sudah kita lihat dari line upnya Onyx mereka memiliki Novaria mereka memiliki high ground defender yang kuat tapi permasalahannya satu kali ini bagaimana cara take over posisi dari ep brand entah lagi dan lagi bottom lane seolah bersinar sekali untuk bisa di takedown dengan adanya super wave ini akan selalu berjalan dari kubu onyx oke dan itu yang sepertinya mulai jual pada juga ya dari sisi ep brand karena flek tizi udah mulai memotong di area bawahnya oke boots bener-bener dipandang banget oleh para pasukan dari epi brand gak dikasih nafas sama sekali hati-hati 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 penasih oh lucky boy selalu lagi guys ketangkep dulu ini ini mereka tidak ada power dari gold lane dan mereka tersisa berapa pasukan dari tim epi brand memaksa dengan adanya turret yang diselesaikan dari bottom lane bro please bro apakah ini saatnya Alberto bersinar guys season depan guys bro please bro please bro mencoba untuk melakukan clear di area bawah tengahnya mencoba untuk memotong juga posisi dari view masih ada revision juga dari kairi bahkan dipaksakan untuk wave minion sehingga cewek sehingga cewek harusnya masih mampu untuk bertahan dari satu wave minion lagi Flap 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 winter wuuu super marco wuuu super marco oh my god kalau dia tertengok ini akan menjadi posisi yang sama tapi ada purify yang dipicu disana dan cewek sesat lagi akan kembali lagi ke land of dawn dan kali ini Lord coba buat detect overlay epi brand walaupun keadaan mereka kayaknya gak begitu memungkinkan karena mereka semua rata-rata low HP oke tapi kali ini harusnya adalah momentum yang dimiliki dari onyx mendeteksi semua walking damage satu persatu bismillahirrahmanrohim kairi terus kairul please kairi membuka vision terperangkan oleh barnazik kairul 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 please kairul immortal please kura people kiri jewek nii ini dia super marco nak mati 赶 mati lobby ii oke oke sabar-sabar dua dua lawan dua lawan empat guys yakin nggak menang ini parah ya sumpah itu Lordnya udah wakilin kibu sih bisa-bisa ini bisa seharusnya empat lawan dua dan kali ini walaupun tisansi tapi but ready untuk bisa ncd-sr dengan adanya Rose gold meternya bisa nge seharusnya yakin gua tapi satu kecil please let's go let's go please please terbang modern lo mati lo mati lo is dead lo pulang lo ke ph ya gokil 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 sumpah game rindu kok sumpahnya gokil guys gokil guys ya gimana kita berada dalam disadvantage lose condition tapi it's oke ini onek dan mereka sang Raja Langit berusaha untuk kapal lagi mau-mau sampai jam 12 pun kita siap guys kita ready Oke kita lanjut ke game kelima bro ya sabar 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 santu 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 oke guys ya terima kasih sesuanya bye bye